Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita melanjutkan perjalanan lagi ke Desa Tasimatu Kecamatan Kuturuh Kabupaten Pojok ini kebetulan daerahnya adalah paling selatan tenggara pojok dari Kecamatan Kuturuh yang langsung berpetasan dengan Kecamatan Mutuh dengan berpetasan langsung kegagian Kecamatan Kerembun dan Kabupaten oke terlihat suasana disini sebelah kanan ini ada masjid dari Desa Tasimatu ini disini setahu saya itu ada dua masjid satu lagi yang ada di Desa Tasimatu yang kumpit oke perjalanan disini jalannya ya ini sudah semalan sangat luar biasa mulus bagus dibandingkan dengan tahun dulu yang informasi tahun sebelum tahun 80-an disini jalannya waduh tata orang tua ya bisa termasuk parah sekarang luar biasa keren sekali kalau menjelah pembangunan sangat maju pesat yang sangat dirasakan oleh masyarakat-masyarakat sekitar sini oke perjalanan terus kita disini ini ada tanggul yang dibuat dari pebatuan dan disini juga banyak sekali orang-orang yang mau menampang pasir disini juga bisa kualitasnya juga lumayan bagus saya dulu waktu kecil sudah pernah mengambil pasir dari sini bantu orang itu itu kopsi saudara jadi sedang ikutan ke sini oke perjalanan kita lupa lagi suasananya disini banyak sekali pohon-pohon pisang kanan-kiri menghilangkan setiap perjalanan kita dari informasi dari awal sampai menuju ke tengah-tengah oke disini disini sebelah kanan ini adalah makam dari penduduk tasikwati juga disini ini terlihat itu perbatasan langsung dengan ini adalah SD tasikwati ini adalah SD SD yang cukup luar biasa bagus arsitekturnya seperti candi-candian disampingnya juga ini ada balai kisah atas matu sebelah kiri ada rumun yang bagus semoga ini adalah TK sebelah belakangnya itu ada lapangan poli diselingi dengan disini ada alenan talengan sebelah kanan dan ini adalah pemukuman penduduk terlihat ini ada dua orang yang bekerja bakti oh iya dari tadi saya melihat banyak sekali ini apa namanya banyak sekali yaitu jalan-jalan air atau parit yang dikuat melintang di tangan di bawah jalan di es pelang ini menuju ke sungai mungkin saya langsung menyambung ke sungainya ini parit kekalenan oke terus kita menuju ke arah sana dan juga dibuat drenase ini berarti untuk mengurangi misalnya terjadi bahaya banjir jadi langsung airnya bisa langsung mengalir persiapan dari jauh-jauh hari masyarakat dari desa tasik madu oke masih lanjut perjalanan kita di sebelah kiri adalah rumah dari dulu tetangganya orang tua saya disini saya akan lupa oke di sebelah depan kita itu ada pertigaan yang menuju ke arah sana itu namanya pertigaan ke arah ngubit nanti tembus ponoyoso kalau kiri pasaran sangat mempersingat waktu daripada kita muteri kalau muteri ke sumber dan sebagainya lebih singkat ngubit tambah jalanan beton yang sangat menis oke disini juga ini ada suasana ini namanya dibangun itu saluran-saluran air untuk segera menguntaskan dari air supaya cepat mengayur oke perjalanan masih kita lanjut menuju ke arah ini berkah tersendiri dari tanggul-tanggul kalian ini karena wah ini yang menggunakan berkah seperti di kota tanggul-kota ini bisa dimanfaatkan buat parkir buat jumur-jumur padi jumur kayu ini berkah tersendiri yang bisa dimanfaat oleh masyarakat sekitar kalau untuk simpan jalanan juga agak lebar jadi tidak khawatir oke perjalanan masih kita lanjutkan lagi ini kalau sebelah kanan itu banyak juga ya rumah-rumah yang bagus oke kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian kalau pasti ada kata-kata yang kurang-kurang mohon maaf yang setelah kursusnya dan putih yang kangen akan kamu mengalaman karena ada informasi bahwa mudah diarang jadi ini bisa mengobati rasa kangen dari teman-teman semuanya inilah desa kalian yang sangat luar biasa keren akhirnya dari saya cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao arrivederci sampai jumpa lagi selamat menikmati terima kasih terima kasih